Intro Ya sudah di penghujung tahun dan kita sedangkan menghidung 9 hari lagi sudah memasuki tahun baru Dan kita sudah sampai di minggu terakhir di tahun 2020 yang entahlah bagaimana teman-teman menikmatinya But dari semua hal yang sudah gue sampaikan di masa lalu dari awal tahun sampai sekarang Selama gue menjadi seorang konten kreator dari Wibu Game dan lain-lain Gue yang membahas satu judul anime yang bener-bener seru banget sih Ya gue yang membahas Sumatsuno Falkrai Ya banyak sekali yang menanyakan apakah ini anime beneran recommended atau enggak Padahal kalau gue baca komiknya bener-bener recommended untuk sebagian orang Dan ini sama kalau gue nonton ceritanya, eh nonton, baca ceritanya ini sangat tidak recommended bagi kalian yang sensitif dan sedikit Gimana ya? Aku tuh sebenarnya malu spoil tentang cerita dari komik ini Berhubung teman-teman itu kalau masih ada yang belum baca ya Tapi cerita ini tuh konsepnya tuh tentang perang antara dewa dan juga manusia dan sudah pasti dong Dewa dan manusianya ini kalau kita menyebutkan dewa sudah pasti berhubungan dengan kepercayaan dari sebuah ras suku atau keagamaan atau religi Nah mungkin itulah yang menjadi hal sensi yang gue maksud disini Tapi berhubung kita nih adalah orang-orang yang toleransinya tinggi Ya kita berdoa aja Indonesia menjadi negara toleransi luar biasa Gue harap mengesampingkan hal itu dan menjadikan karya ini menjadi karya yang notabene mengambil setting untuk memperkuat konten cerita Oke gue yang membahas Sumatsuno Falkrai Gue baca komik ini tuh sekitar 2 tahun yang lalu Ya 2 tahun yang lalu loh seriusan gak bohong gue Iya 2 tahun yang lalu waktu itu chapternya bahkan belum sampai 10 Gue inget banget kenapa gue baca waktu itu gue terpukau dengan nama Lubu disana Iya sedikit spoiler salah satu karakternya itu adalah namanya Lubu Pengisi suaranya pun nanti sama kayak Gilgamesh wow Tapi Brunhilde ini pengisi suaranya paling mantap Ada sebuah karakter Lubu Lubu itu salah satu karakter yang bener-bener gue akui kehebatannya Saat bermain salah satu game ya lu tau apa Dynasty Warriors series ya disitu Lubu adalah prajurit yang paling hebat disitu gitu kan Dan ketika gue dapet rekomendasi Woy ada namanya karakter Lubu bro Nama komiknya apa Sumatsuno Falkrai Gue gak tau kenapa nih Sumatsuno of Valkyr Karena yang gue baca tuh Sumatsuno of Valkyr Apakah ada nama ya ini nih Jadi sinonimnya ini yang gue baca Sumatsuno of Valkyr Tapi kalau nama yang ada di My Animeles adalah Sumatsuno of Valkyr Ya gak apa-apa sih terserah aja gitu Dan adaptasinya ini gue gak menyangka Hanya perlu 3 tahun atau 4 tahun ya Karena katanya akan rilis di tahun 2021 Dan ini komik sejak tahun 2017 Artinya adalah 4 tahun setelah perilisan pertama kali komiknya Lalu diadaptasi di tahun 2021 4 tahun Akamegapil juga 4 tahun bro Tapi inilah yang menjadi titik balik yang menurut gue Itu yang sangat seru banget Oke Tapi jadi pertanyaan bagi lo pada itu cuma satu Studionya Iya Gue pun juga gak nyangka Studio Grabhinika Ini studio Kayaknya studio baru atau apa Gue pun gak tau gitu kan Lalu gue scroll animenya Gue gak menyangka bahwa Helsing Lalu Arslan Senki High School Fleet Dan Apa yang gue tonton ya SSS.Gridman Itu studionya Grabhinika Atau apa namanya Grabhinika Oke gue gak tau nih studio bisa ngehandle judul Semegah ini atau enggak Soalnya dulu di awal-awal gue beranganangan Bahwa studio yang paling layak adalah With Studio Ataupun E1 Pictures Duh bang Kenapa gak bonds ya Bonds menurut gue yang terbaik Tapi kalau misalnya Di tahun 2001 tuh mereka menghandle Boku no Hero Lalu mereka ambil Sumatsu Pasti ada yang harus dikorbankan Dan gue gak mau ada yang dikorbankan dari dua karya besar Jadi gue berharap Semoga diambil E1 Semoga diambil E1 Yah minimal Ufotable Wah jangan minimal lagi Ufotable mah terlalu ngeri bos Dan ketika gue sadar Studionya adalah Grabhinika Apalagi sekarang tuh zaman orang banding-banding studio ya Ketika gue liat Shinjeki no Kyojin Antara Wit dan juga Mapa Sama-sama bagus Dicari terus jeleknya si Mapa ini kan Dibanding-bandingin terus Emang fanboynya ini gak pernah puas ya Nontonnya juga dari season terakhir Gak ngerti Titan pun mereka gak tau itu apa Eren pun mereka gak kenal gitu Nonton Shinjeki no Kyojin Ditanya Wih lu suka Levi gak Siapa itu Levi Wah nonton dari season 4 nih Ya kacau seperti itu kan Oke Kalo melihat dari jejak rekam Studionya Arslan Senki SS The Driftman Oke lah Yang paling cocok emang Arslan Senki Kenapa Arslan Senki tuh settingnya itu Masih zaman-zaman perang Itu masih cocok dengan Sumatsuno Warcure Tapi kalo misalnya judul-judul anime lain Itu sepertinya tidak ada yang mirip ya Makanya itu gue Rada-rada cemas juga Dengan kualitasnya Apalagi yang paling dipertanyakan oleh Semua temen-temen Satu Mau berapa episode gitu Bahkan gue yakin Ini nanti Satu Eh itu Gak enak nih Kalo gue spoiler ya Intinya gini Ini kan pertarungan ya Gue kasih tau aja Sesuai sinopsis Ini pertarungan Antara dewa dan juga manusia Satu kali pertarungannya Itu aja bisa sampe Lima atau enam episode gitu Kalo dua pertarungan Bisa sampe satu season ya Pertarungannya Cem Tsubasa Uzura itu kan Satu pertandingan aja Flashbacknya aja Gak jelas gitu Berapa lama gitu Gitu yang gue takutin gitu kan Gue takutnya satu Original story Nah ini mungkin banget Pertama adalah Ceritanya baru sampe Pertempuran yang keberapa Kalo temen-temen nonton Bahkan ini sedikit spoiler aja Bahkan pertempurannya Belum sampe setengah jalan gitu Kalo mau sampe setengah jalan Artinya nunggu Empat tahun lagi kan Gak mungkin kelamaan Tapi kalo misalnya dibikin 25 episode Atau misalnya berapa gitu Untuk habisin Udah jelas Sumber adaptasinya belum ada gitu Atau misalnya Mungkin jadi original story Itu yang gue takutin Tapi kalo misalnya Original story-nya lebih bagus Ya no problem Atau nanti misalnya Biarpun original story Dibikin lagi Spin-off Atau alternative version Macam Fullmetal Alchemist Brotherhood Jadi banyak sekali hal-hal Yang gue pikirin gitu kan Untuk anime sebagus Sumatsuno Walkur Karena gue yakini Anime akan bersaing Bersama Chainsaw Man Dan juga Shinkiki Nokia Gen Final Season Untuk anime Dengan gender action Dan juga ada Boku no Hero Ya tapi aja Menurut gue Tahun depan yang paling seru adalah Kaguya sama Wokokura Setai Tapi belum Bukan berarti Gue akan melewatkan Judul Sumatsuno Walkur Chainsaw Man Dan anime-anime lainnya Kemarin ada itu Anime buatan Pengarang Bakuman Dan juga Apa namanya Death Note Gue juga lupa Kalo gak salah Gue coba Bakuman Itu juga Gue antisipasi banget itu Itu Sekali ya Pengarangnya Obata Takeshi Itu dia Di anime berikutnya Bakal Nah ini Platinum End Ini yang paling gue ada Apresiasi banget nih Kalo misalnya Beneran bagus Pasti Wow Gue juga penasaran Ini studinya Signal.md Signal.md itu ada Satu atau dua Anime yang sudah gue tonton Oke Kalo kita kembali ke Sumatsuno Walkur Apa yang Gue antisipasi Cuman satu Kualitas animasi Dan itu yang Pasti temen-temen Nanti Antisipasi juga Selain kualitas animasi Yang gue takutin Cuman satu lagi Original story Atau Adaptation version Itu terserah Bagi studionya Atau yang modalin Jadi itu aja yang bisa gue Sampaikan Thanks for Watching this Video Sampai jumpa